Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah wilayah Sulawesi, Maluku, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Yuliana Rumambi, mengkhawatirkan badan gunung ruang runtuh ke laut sehingga dapat menimbulkan risiko terjadinya tsunami. Hal itu disampaikan Yuliana Rumambi saat ditemui di kota Manado, Sulawesi Utara selasa 30 April. Yuliana mengatakan letusan gunung yang bertipe strato dengan kubah lava pada Sulawesi di hari tadi merupakan yang terbesar bila dibandingkan periode 17 April 2024 lalu. Pihaknya pun kemudian memperluas jarak rekomendasi gunung ruang yang sebelumnya hanya 6 km, kini menjadi 7 km. Untuk berjaga-jaga ya, apabila material yang dilontarkan oleh gunung ruang itu volumenya signifikan masuk ke dalam laut, meningkatkan muka air laut, itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih ditakutkan lagi adalah runtuhnya badan gunung ke laut sehingga mengakibatkan tsunami. Dan memang untuk gunung ruang sendiri ada riwayat pernah terjadi tsunami pada tahun 1800-an. Yuliana meminta penduduk di sekitar gunung ruang untuk tidak memasuki wilayah radius 7 km. Sedangkan penduduk yang bermukim pada wilayah Pulau Tagulandang yang masuk jarak rekomendasi agar segera dievakuasi ke tempat aman. Dari Manado, Sulawesi Utara, Peradana Putra Tampi, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.